Gue paling depan itu tuh Karakternya goyang Yang lady ikut goyang Yo, hello guys Apa kabar? Balik lagi sama gue Wizzy di Ngops Kui ngopi santui kui orang ngopi lambung Orang smile Oke temen-temen, kali ini gue pengen Review untuk kostum summernya Durandal Dan ini udah muncul ya Udah update untuk kostum Summernya Durandal nih Yes, ini ada kostum Summer Durandal Nah kalian bisa lihat ya Ini untuk ilustrasinya nih Booh, cakep banget ya Dia pake kacamata nih Kacamata kuning ya Kita lihat dulu deh view dulu Nah ini dia nih Selananya pendek banget ya Dan ini bagus banget sih Untuk desain bajunya ya Ini kayak jazz hujan loh Transparan ya Ini untuk Apa tuh? Bajunya ini Dan yang menariknya lagi Disini ada barco temen-temen Gue bingung ini Barco temen-temen buat apa Coba Dan letakannya disini Gula Oke langsung aja Kita Mulai deh Di dalam stacknya Nanti gue akan jelaskan Gimana cara dapetin Costum summer ini Oke Kita udah di dalam stacknya Astaga Baru mulai Baru mulai udah dihajar duluan Songong Ini ubur-ubur ya Undur-undur ini Jebret Cuman disini gak ada efek yang spesial ya Gue berharap sih Pas ultimate gitu kan Atau pas apalah Ini kacamatanya jadi dipake gitu kan Jadi gak cuman pajangan doang gitu Pasti lebih keren ya Cuman itu kayaknya mustahil banget ya Kalau kostum free Ya ini kostum free ya temen-temen Yes gratis dan gak berbayar ya Hmm Kita liat Hmm View dari bawah ini menakjubkan ya Hahaha Wow Wuhuhuhu Hahaha Hahaha Hmm Ih gila keren banget ini Kita ngeliat dari bawah keren ya Ada pemandangan Ada ikan-ikan Ada paus Hahaha Coba kita pencet level-lepenya Oke Ini rambutnya panjang banget ya Durandal Dan bentuknya begini ya Gak lurus gitu Bergelombang-bergelombang gitu Hmm Oke Ini udah kayak bule banget lah ya Durandal ini Hmm Goyang-goyang Hahaha Gue paling depan itu tuh Karakternya goyang Yang lagi ikut goyang Hahaha Ini Barcode buat apa coba Kita scan Scan yang muncul apa ini Barcode-nya disini nih Astaga Ada barcode-barcode-nya ya Aduh ini Oto gimana nih Kerjaannya nih ya Semua Valkyrie Masa dikasih barcode ya kan Aduh Oto Oto Oke kita akan Kelarkan Oke cakep ya Hahaha Menawan banget ya Ini Durandal Nah mungkin kalian bertanya-tanya nih Gimana sih bang Cara dapetin Kostum Durandalnya ini Caranya cukup mudah banget Kalian cukup Kumpulin aja nih Yang bentuknya Ice Seperti ini Dan dapetnya itu Dari story Stake chapter 18 Nah kalian bisa ikutin Yang di atas-atasnya nih Temen-temen Ini Stake-stake khusus ya Atau Stake Ekstraknya nih Ini mirip-mirip yang Pas ngelindungi Benares ya Di chapter 17 Ada ranking-rankingnya juga Makin tinggi rankingnya Mungkin makin banyak Dropanya nih temen-temen Oke ini buat buffnya ya Pokoknya nanti kalian Kelarin aja yang ada di story chapter 18 nih Ya Banyak kok Ini dropnya ini Gampang ya Dan kalau udah mencukupi ya Untuk Ice-nya ini nih Ice-nya ini Kalian bisa tukarkan ke shop ya Ini cuman butuh 3.300 ice nih Ini mudah banget Cuman nge-spam stack doang Kalian bisa mendapatkan Kostum summer-nya Si Durandal Dan tiket gacha Dan material lainnya Pokoknya ini mantep banget Untuk eventnya ya Gampang pokoknya ya Nah seperti itu lah temen-temen Untuk review dari Kostum summer Durandal ya Cukup mudah bukan Untuk mendapatkan Kostumnya ini Free lagi kan ya Ini free Rojalia Lilia juga free Dan Durandal free ya Cuman memento doang Yang memang agak berbayar Kemungkinan Summer tahun depan Untuk Spesial karakter baru Nah karakter barunya ini Kita gak tau siapa ya Kemungkinan nanti Bakal ada karakter baru Mungkin juga ya Si Ana itu Bakal jadi playable Future of Ice itu Kita gak tau ya Atau mungkin Kayak si Wendy Cuman numpang lewat doang ya Numpang lewat Buat mati doang Kita juga gak tau ya Pokoknya Gue Prediksi gue Tahun depan itu Pasti bakal ada Karakter baru Oke temen-temen Hanya itu aja sih Untuk informasi yang gue ingin Sampaikan Buat kalian yang ada pertanyaan Silahkan aja komentar Di bawah ya Dan ya Sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax